Intro Selamat pagi Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan Kita akan dengar Renungan Mana Remah Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak bersyukur kami masih mendapat kesempatan Untuk terus diingatkan lewat kebenaran firmanmu yang akan kami dengar Urapi hambamu, taruh kehendakmu untuk disampaikan Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar Sama-sama beroleh berkat yang mendatangkan kekuatan Untuk kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu Surah sekalian pagi ini kita akan sama-sama belajar Sebuah kebenaran yang saya beri tema Penyerahan atau pemaksaan Ayub Pasal 1 ayat yang ke-21 Ayub 1 ayat yang ke-21 katanya Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Surah sekalian James Daphson mengisahkan pengalaman seorang pendeta yang bernama Jim Conway yang punya seorang putri berusia 15 tahun yang mengidap tumor ganas dan dokter berkesimpulan bahwa kaki putrinya harus diamputasi Conway punya iman yang luar biasa Sehingga ia berdoa dan sangat yakin bahwa Tuhan akan melakukan mujizat sehingga kaki putrinya tidak perlu diamputasi Pada hari yang sudah dicadwalkan untuk melakukan amputasi Conway meminta dokter untuk memeriksa kaki putrinya yang diyakini kanker ganas sudah hilang sehingga tidak perlu lagi diamputasi Hasilnya kanker tersebut masih ada dan amputasi harus dilakukan Iman Conway ambruk pada saat itu juga Conway marah dan kecewa kepada Tuhan Butuh waktu lama bagi Conway untuk kembali bangkit dan menerima kenyataan pahit itu Conway akhirnya mengenali bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia jauh lebih besar dari apa yang Conway pikirkan Iman berarti kita percaya kepada Tuhan Iman mengandung unsur penyerahan bukan pemaksaan kehendak Di titik inilah banyak orang Kristen salah mengartikan iman Iman seringkali dipahami sebagai keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan seperti apa yang dimintanya Jika iman dipahami seperti itu, bukankah itu artinya kita sedang menjadi Tuhan untuk mengatur atau mendikti Tuhan yang berdaulat atas hidup kita Iman artinya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan kehendaknya yang terbaik untuk kita Meski hal itu tidak sesuai dengan yang kita minta Kedewasaan iman kita akan terlihat dari sikap kita ketika yang kita dapatkan dari Tuhan tidak sama dengan yang kita harapkan Nah menurut Bapak Ibu Surah sekalian Apakah Ayub tidak berdoa supaya anak-anaknya dilindungi dan dijagai oleh Tuhan Apakah Ayub tidak berdoa untuk kesehatannya Apakah Ayub tidak berdoa untuk harta yang dipercayakan kepadanya Jawabnya sudah pasti Ayub berdoa Tetapi kenyataannya Ayub mengalami hal yang bertolak belakang dari apa yang diharapkan Lalu bagaimana respon Ayub Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itulah iman Iman berarti penyerahan dan bukan pemaksaan kehendak Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Surah sekalian ketika jawaban doa Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita minta Mari kita belajar menerima kehendak Tuhan dengan sukacita Dengan keyakinan bahwa yang terbaik yang Tuhan pasti berikan untuk kita Mungkin kita tidak mengerti sekarang Tapi kita akan mengerti pada akhirnya nanti Bahwa semua rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua Tuhan berkati Bapak Ibu Surah sekalian dan mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur buat kebenaran firmanmu yang terus mengingatkan kami Agar di tengah goncangan dan masalah yang kami alami Kami tidak sampai kehilangan iman Tapi kami tetap yakin rencana Tuhan tidak pernah gagal Dan apa yang Tuhan kerjakan pasti mendatangkan kebaikan untuk kami yang mengasihi engkau Metraikan firmanmu berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini Dan sepanjang hari ini kami tetap mohon Tuhan memberkati apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendakmu Sehingga keberhasilan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amen Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Surah sekalian Selamat pagi dan Tuhan